Hai guys welcome to xplay jumpa lagi sama aku will dan disini dan ya kita udah ada di halaman depan dari webnya spice crypto project yang akan aku cek hari ini dan kita udah disambut oleh new boom crypto advisor bom crypto udah jalan aku enggak sempat main dan aku juga enggak sempat review tapi teman-teman dari Scott itu pada banyak sih yang main itu mungkin kalian yang nonton video ini udah coba ini game bom crypto Bagaimana menurut kalian tentang bom crypto ya boleh share dia kalau mau komentar karena advisornya sekarang ini bergabung dengan space crypto kalau kita cek disini guys ya ya ini hanya artikel di Twitter ya dari official Twitternya space crypto kami welcome Mr. Lamho CEO atau founder bom crypto menjadi advisornya space crypto Mr. Lamho akan membantu untuk mengoperasikan game ketika space crypto launching and guide the team ya setidaknya kalau itu orang yang sama yang guide the team ya ya mungkin gambarannya game bisa jadi ya seperti bom kripto maybe who knows tapi berhubung karena aku belum review bom kripto jadi aku belum bisa cerita banyak ya tentang bom kripto websitenya simple rapi ya ini masih coming soon tapi untuk token IDO dan sitelnya itu udah jalan lalu kita langsung aja ke pengenalan dulu guys ya di sini ada trailer gameplaynya sih udah ini kita percepat aja ke bagian yang menarik ya ini pesawatnya ya kita terbang-terbang keluar angkasa nih guys ya kita percepat lagi Oke kita terbang keluar angkasa terus kita nembakin itu pesawat-pesawat yang gede pesawat gedenya diam aja kelihatannya bukan game yang komplikated guys ya tapi setidaknya 3D gitu loh oke kayaknya seperti itu aja gambaran dari Claire ya kita stop aja nah terus space crypto gameplay boss battle mode ini dimulai dengan kita berpetualang di crypto space nah terus sebagai guardian kita harus menghancurkan spaceshipnya boss terus di sini akan ada beberapa wave wave nah berarti ini game wave ya jadi kita hancurin satu musuh terus di gelombang kedua dia ada lagi gelombang ketiga dia ada lagi kalau kita gagal menghancurkan boss di waktu yang udah ditentukan kita akan restart the game from the beginning terus ada raid mode this is quick mode kita akan ngeburn token SPA terus kita lalu kita menang kita akan dapat token SPA juga itu ada player ps player tapi belum jalan dan landlord juga belum jalan landlord bisa mengambil keuntungan dari kekayaan research dari land atau hanya atau biarin aja dan collect keren dapetin uang sewa gitu guys ya ya sangkin rapinya websitenya ketikannya juga kayak ketik di Microsoft Word sih guys nah di tab play2earn kita ditampilin sama beberapa contoh dari penampilan gameplaynya ya guys ya ini seperti ada bagian genesis box dimana kita bisa beli box genesis player bisa effect itu sampai 15 ship jadi kita bisa beli 15 ship kalau berminat lalu begini ini bisnya guys ini tempat dimana kita reload peluru terus juga reload speed ya ini nft juga ya kita bahas lanjut di white papernya tampilan game-nya seperti ini ya ini kapal bosnya jadi kita tinggal tempat-tembakin aja sampai di hancur ya tampilan reward Oke so far sih tampilannya bagus ya kalau dari ship-shipnya lanjut kita ke tokonomiknya dan ini dia udah listing guys ya bisa dipencek swap ada di pocoin ada ada dua token juga yaitu SPG sales promotion girl space genesis token ya ini token governance-nya terus ada token utility-nya ya biasa ya governance itu supply-nya 1M terus yang token utility SPA itu unlimited sepertinya SLP gitu token SPG ini bisa dipakai untuk payment in space crypto marker place fusion staking juga terus hal-hal yang berkaitan governance spotting SPA ini bisa dihasilkan dari bermain game terus juga bisa dipakai untuk version ship dan by bis ini pembagian-pembagian token governance-nya ya biasa lah IDO sih udah ketinggalan guys ya kalau kalian mau hunting tokannya ya mungkin nextnya cuman bisa kejar nft sales-nya maybe kalau lagi promo tuh boxnya tahu gamenya di early lah ini biasa ya marketing lah tim nah player VS NP-man incentive-nya ini malah cuma 25% guys ya seharusnya untuk reward game itu ya bisa diinvestasikan token lebih besar ya 30-40 maybe ya IDO sepertinya ini udah berlalu tapi kalau kita cek di white papernya nah iya IDO waduh ini ideonya sepertinya menarik guys ya di pasting weekly selama tiga bulan jadi tiga bulan seminggu sekali kita bisa ambil token yang udah kita beli pasti IDO harga pas beli IDO itu ada di 0,025 tapi by the way anyway karena ini tokannya udah listing jadi kita cek aja ya kukuin jadi kalau kemarin dapat IDO yang sayangnya ketinggalan 0,025 sekarang awal 1,1 dollar guys aduh kalau dapat IDO cuan banget ya 1,1 yang belinya itu di 0,025 yang berarti yang udah ikut IDO cuan gila ya 0,025 dikali berapa nih sampai 1 dollar 50 hampir 50 kali lipatnya guys ya lebih detail lagi lah 0,025 kali 40 deh satu dollar naik nah ini udah 1,1 berarti ya sekitar 45 kali naiknya dari harga IDO ini gila juga sih kalau dapat IDO yang ginian ya tapi tetap aja di pasting ya kalau ini bisa stabil sampai tiga bulan kebelakangnya cuan gila ya ya tapi kesehatannya kalau turun pun ke 0,5 atau 0,1 ini masih cuan ya karena beli di IDO itu 0,025 ya itu gambaran sedikit lah tentang tokennya setidaknya udah listing tapi kalau untuk token utility nya kayaknya kita belum ada penampaan guys ya terus di roadmapnya kita udah di bagian yang mana ini ya Q2 Q3 2021 Oke ini biasa kerjaan developer Q4 ini IDO dan public sale ya Nah ini yang kita udah ketinggalan sih di Q4 lalu di Q1 2022 ini yang sedang dikerjakan nih beta test rilis spaceship merge and upgrade function turnamen launch rate mode launch battle boss mode release nah berarti intinya di Q1 2022 semua fitur-fitur gamenya itu udah bisa dipakai nah tapi ini cukup menarik ya di Q2 2022 dia launch on Solana guys di crosschain ya ini kan dia ada di Binance terus dia akan launch di Solana ya kelihatan menarik marketplace release launch itu juga di Q2 jadi di Q1 kita belum bisa jual beli di marketplace ya ya di Q3 sampai seterusnya ya biasalah tetap dikembangkan dikembangkan ya kalau memang gamenya stabil tokennya stabil gamenya bertahan proyeksinya bisa sampai nih 2025 bahkan kadang yang beberapa bulan kebelakang game-game NFT ini udah meriah-riah ya perasaan kita tuh seperti roller coaster gitu loh token naik token turun masih beberapa bulan ini lima tahun kedepannya guys ya ya harapannya sih semua project-project nfc ya jalan guys ya dengan molos stabil lah sampai road mapnya selesai bahkan disini di 2023 Q3 dia ada Guardian experience with 3dvr nft wih kayak metafor gitu guys ya develop guild mode in the space metaverse waduh ada guildnya juga nih ya selebihnya itulah build team on your land berarti fitur-fitur lainnya udah matang gitu ya kalau memang gamenya selamat sampai ke tahun yang dibilang itu 2024 2025 kalau kalian mau cek timnya juga dia udah sebutin di sini tapi gambar-gambar-gambar karton ya CEO-nya CTO-nya CEO-nya ya boleh direset sendiri lah background mereka ini bagaimana untuk meningkatkan trust kalian ya sebelum kalian coba masuk terus kalau partner ya setidaknya dia udah di audit disertik eh coba kita cek deh status auditnya bagaimana ya untuk status audit dia belum bagus ya masih ada beberapa dua poin penting yang harus dikerjakan lagi ya supaya auditnya mantep gitu guys ya tapi setidaknya untuk point critical dia udah aman point marker cap ya biasalah Nah terus dia ada juga partner-partner sama tempat-tempat IDO red kitty game fire red heart ya ini nothing spesial sih ya kalau masih partnernya ke platform-platform IDO ya bukan sesuatu yang awah guys ya bom kripto Nah ini kalau kalian udah cobain bom kripto udah mungkin ngerasain cuannya gimana tokannya apakah udah tuduh mun atau ga udah tudah lagi ya boleh share tadi kolom komentar guys ya karena aku sih belum cobain yang itu ya ya cukup simpel sih tampilan websitenya aku suka gampang yang dicernya lah cuman introductionnya aja nih kayaknya kayak di Microsoft gitu juga sekarang kita cek white papernya guys ya lebih detail lagi lah pemahaman kita nih tentang space kripto space kripto is space metaverse dimana orang-orang bisa menghasilkan token melalui skill strategi gameplay dan kontribusi ke ekosistem di space metaverse kita adalah space Guardian misi kita adalah ya mengalahkan boss evil untuk melindungi metaverse kita kita bisa main di browser Android iOS ya bisa main di browser berarti game ini ringan banget tampilannya sih 3d gitu ya tapi bisa dimain ini browser berarti bukan 3d yang complicated simple bisa demanding di waktu free kita the game is free to play are you sure nanti ada perlu box ya but it's ok kita next dulu jadi untuk mulai main ini kita akan berawal dari genesis box at the beginning of your space metaverse journey you will need to buy a genesis box by not free berarti beli open this box and you will get the spaceship nah ini chancenya kita bisa dapat common rare super rare pengalaman aku sih jarang kali lah dapat-dapat yang gini-gini ya buka box with you ada 20 box cuman satu dapat yang epic ya nah tapi genesis box price itu cuman 10 SPG per box guys nah di harga yang sekarang kita cek ya kita ke pencik aja karena aku lebih suka cek-cek pencik sih ya cuman ketik-ketik SPG kita ke BUSD aja berarti modal awal untuk mulai main ini tadi 10 ya yuk 11 dollar berarti enggak sampai 200 ribu kita udah punya satu ship nah berarti tinggal earning yang didapat sih berapa ya worth it enggak gitu ya kan guys tapi ya 11 dollar lah ya lah untuk dicoba-coba guys ya lalu setelah buka box kita akan punya spaceship yang punya stats-stats tertentu nah ini ya ya ke statusnya itu kita ada ammo berarti kita itu ada jumlah pelurunya yang kalau habis harus di reload lagi ke base charger nanti namanya terus ada fire rate jadi dalam satu detik bisa tembak tiga balik tapi ini tergantung dari rarity-nya juga tergantung dari set setnya juga ya terus ada damage-nya satu peluru itu 25 eh cakep terus nah ini base charger jadi selain kita harus punya ship nfc tadi kita harus punya ini juga ya base charger ya hey what is the base base is nfc item ini item nfc tempat dimana kita reload ammo bullet jadi bullet kita yang 900 tadi habis ya kita harus balik lagi ke base terus di reload disitu guys ya dia juga ada statsnya yaitu pertama loading speed jadi cepat-cepatan loading ammo purchase value hui the faster the reloading speed the more expensive is the base jadi kalau reloadnya lebih cepat harga ini item itu lebih mahal terus ada juga levelnya each base has a level among small 123 medium large the higher level of a base is the faster armor recovery speed it's over di level base lebih tinggi harganya lebih mahal speed reloadnya juga lebih cepat lalu bosnya yang gamenya ada wave-wave tadi mati satu datang lagi gelombang kedua ya dia punya HP dia punya reward token SPE nah ini dia kayak slp-nya lah SP ini guys ya ya ada HPnya terus tiap-tiap level boss juga menghasilkan token SP yang lebih banyak setiap battle akan ada countdown clock collect showtime kita harus mengalahkan musuh itu dibatas waktu yang udah ditentukan ya kalau gagal kita harus ulang lagi lalu konsep play to earnnya nah ini dijelaskan lagi kita harus pakai SPG untuk mempurchase box terus jadi spaceship kita ke bagian pentingnya aja guys ya after click fight for each spaceship you need to go to battle screen for actual battle jadi kita klik fight terus dia masuk ke battle yang sesungguhnya boss will come in different waves nah itu tadi mati satu datang lagi boss yang lain dengan level yang berbeda lalu kalau kita udah mengalahkan boss setiap boss you defeat itu akan menghasilkan token SP yang berbeda-beda setelah kau mengalahkan boss kita akan masuk ke lucky spinnya jadi kita setelah ngalahin boss kita nggak langsung dapat rewardnya gitu-gitu aja tapi kita di spin lagi dan di spin itu ada empat kemungkinan guys ya yang pertama itu reward yang kita dapat akan dikali seratus guys ya tapi change untuk mendapatinya itu cuma 0,1% nah ini sih yang beda-beda lain jadi kita kita selesaikan player PSN period man yang nggak langsung dapat reward tapi ada change lagi untuk meningkatin reward kita 100 kali lipat tapi jenisnya cuma 0,1% terus change untuk mendapatkan reward dua kali lipat itu dua setengah persen nah ini sih yang jeleknya guys ya ada kesempatan juga untuk mendapatkan penol reward guys ya jadi 2,5 chance juga kemungkinannya dan 94,9% change itu kita mendapatkan reward yang sama ya lain dapatnya ini ya nih guys ya kalau memang ini 100 kali lipat ya langsung hoki guys ya ya untuk trade mode masih coming soon turnamen coming soon player PS player juga masih coming soon lalu kalau kita bosan nih sama nfc kita ya bisa di born juga bornnya itu dia devotion guys ya jadi kita punya satu nfc devotion ke satu yang lain untuk mendapatkan nfc lain dengan stats yang lebih baik Oke guys itu aja info yang bisa kita dapat dari space crypto hari ini kalau kalian tertarik link-link komunitas akan aku taruh di box deskripsi silahkan aja dicek komunitinya jumlah membernya ada berapa dan juga aku ingatin lagi rakukan research kalian masing-masing sebelum kalian masuk ke project-project nft remember guys it's your own money your own risk and your own responsibility and see ya